Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita bahas tadi mengenai kejang demam pada anak. Sekarang kita akan membahas gangguan di sistem gastrointestinal yang lain, yang juga seringkali terjadi pada anak, yaitu demam tivoid. Topik yang akan kita bahas dalam materi demam tivoid kali ini dari pengertian, etiologi, kemudian cara penularan dan juga faktor yang berperan, manifestasi klinis, patuh fisiologi dari demam tivoid, pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan juga penata laksanaan dari demam tivoid. Demam tivoid ini merupakan penyakit yang mungkin seringkali menjadi diagnosa langganan untuk anak-anak. Dan juga mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan penyakit demam tivoid. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana definisi atau pengertian dari demam tivoid. Demam tivoid seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan salah satu gangguan di sistem pencernaan atau gastrointestinal di mana definisi dari penyakit demam tivoid ini merupakan penyakit infeksi akut yang terdapat pada saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari satu minggu dan terdapat gangguan kesadaran. Referensi lain menyebutkan lebih spesifik yaitu penyakit infeksi akut yang menyerang usus halus. Jadi tadi kalau yang di definisi sebelumnya pada saluran pencernaan di definisi yang kedua kita lihat lebih spesifik yaitu menyerang usus halus, gejalanya sama, demam, kemudian disertai atau tidak disertai gangguan kesadaran. Penyakit demam tivoid ini tentunya yang pasti disebabkan oleh bakteri Salmonella TP. Penyakit ini selain tadi disebabkan karena bakteri Salmonella TP, seringkali berkaitan erat dengan kualitas kebersihan ataupun hijin, baik itu hijin personal maupun hijin lingkungan atau sanitasi lingkungan. Nah, di sini hijin perorangan misalnya salah satunya adalah kebiasaan cuci tangan, baik itu sebelum makan ataupun sebelum menyiapkan bahan makanan, kemudian hijin dari makanan itu sendiri, baik dari proses penyiapan makanan, dari mulai mencuci sayuran, kemudian hingga pengolahan dan juga penyajian makanan, ini juga sangat berkaitan. Lalu, selain itu kondisi lingkungan ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita, juga kita perlu perhatikan apakah kondisinya bersih ataupun tidak, serta kebersihan dari tempat-tempat umum atau mungkin yang sering kita kunjungi ya, seperti tempat makan ataupun mungkin restoran dan lain sebagainya. Nah, penyebab dari demam tivoid, tadi sudah kita singgung sekilas bahwasannya, penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Salmonella tivosa ataupun bakteri Salmonella parativi. Nah, bakteri ini merupakan bakteri basilgram negatif, di mana dia bergerak dengan menggunakan rabut getar, kemudian dia tidak berkapsul, tidak berspora, tapi dia memiliki fimbria. Nah, sifatnya adalah aerob dan anaerob juga. Salmonella tipi memiliki tiga buah antigen, yang pertama adalah antigen O atau antigen somatik, kemudian antigen H atau antigen flagel, dan juga antigen V. Untuk antigen O, ini merupakan kompleks fosfolipid, polisacarida, di mana dia tahan terhadap pendidihan, terhadap alkohol, dan juga asam. Sedangkan antigen flagel atau H, dia merupakan protein termolabil, dan bersifat sangat imunogenik. Nah, dia rusak dengan pendidihan dan alkohol, namun dia tahan dengan formaldehid. Kemudian untuk antigen V sendiri, merupakan antigen permukaan dan bersifat termolabil juga. Nah, si antigen V ini seringkali terdapat pada Salmonella tipi, Salmonella paratipi C, dan juga Salmonella dublin. Bagaimana cara penularan dan apa saja faktor-faktor yang berperan dalam penyebaran penyakit demam tivoid ini? Kita lihat ya, cara penularannya, yaitu bisa seringkali kita sebutnya fekal oral rute. Jadi, untuk penularannya adalah rute oral fekal, di mana faktor yang berperan diantaranya adalah hijin perorangan yang rendah. Jadi, mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan, salah satu contohnya adalah perilaku atau kebiasaan cuci tangan. Kemudian, hijin makanan dan minuman yang rendah, termasuk dari proses pencucian bahan makanan, kemudian proses memasak, sampai dengan proses penyajian, apakah tetap dijaga hijinitasnya atau tidak. Kemudian, sanitasi lingkungan yang kumuh. Misalnya, kondisi lingkungannya banyak sekali sampah atau mungkin yang memicu munculnya lalat ataupun bau yang tidak sedap. Kemudian, penyediaan air bersih yang tidak memadai. Nah, ini mungkin berkaitan dengan sumber air. Bisa jadi penyediaan sumber air yang ada di lingkungan kurang memadai dengan baik. Contohnya, misalnya jarak antara sumber air dengan buang air besar tidak baik atau mungkin jaraknya kurang dari 10 meter, dan seterusnya. Kemudian, jamban keluarga yang dipunyai tidak memenuhi syarat. Jadi, misalnya ini jamban-jamban yang masih terbuka, yang dia seperti yang banyak kita temui mungkin di daerah-daerah ini masih banyak jamban cemplung ya istilahnya. Jamban yang langsung pembuangannya ke sungai ataupun ke kolam. Kemudian, pasien atau penderita tivoid yang tidak diobati secara sempurna ini ternyata juga menjadi vektor penularan ya. Karena mungkin saja, karena pengobatan yang tidak sempurna, maka bakterinya masih bisa ditularkan melalui VSS dari si penderita. Kemudian, satu lagi ini menjadi salah satu faktor yang berperan dalam penularan, yaitu di negara kita sendiri masih belum membudaya imunisasi tivoid. Jadi, sebenarnya memang imunisasi tivoid ini belum menjadi imunisasi wajib yang diberikan pada anak balita. Namun, sebenarnya karena kita negara tropis, maka imunisasi tivoid ini sebenarnya sifatnya dia sunah ataupun tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Seperti halnya imunisasi parisela atau cacar air. Karena kita negara tropis, kembali lagi, sebenarnya imunisasi cacar air ini tidak wajib, tapi karena kita berada di daerah tropis dan juga beresiko terhadap insiden atau kejadian penyakit varisela, maka imunisasi varisela sebenarnya dia tidak dianjurkan, sorry, tidak wajib, tapi dianjurkan untuk dilakukan. Sama halnya dengan imunisasi tivoid ini. Jadi, dia tidak wajib, namun pelaksanannya dianjurkan. Baik, ini sedikit gambaran ya. Tadi perilaku yang kurang baik, yaitu buang air besar di sungai atau mungkin di jamban yang tradisional. Nah, ini kan otomatis nanti dia akan mempengaruhi sumber air. Selain itu juga akan terjadi peresapan air ke dalam tanah. Nah, selain itu mungkin saja BAB yang tradisional bahkan kadang-kadang tidak di sungai ya, tapi kadang ada yang masih di kebun atau mungkin dengan sangat terpaksa meskipun sungainya tidak ada air, dia tetap buang air besar di situ. Sehingga selain tadi dapat mempengaruhi kualitas air, juga peresapan ke tanah, dia juga akan memicu munculnya lalat. Nah, kemudian juga setelah dia buang air besar, mungkin tangannya tidak dipakai untuk cuci tangan yang bersih dan menggunakan sabun gitu ya. Jadi, ini juga akan saling mempengaruhi sebenarnya. Nah, kemudian karena adanya perilaku dari fekal tadi ya, jadi dia pengeluaran fesis di tempat yang tidak seharusnya sehingga memicu berbagai hal tadi. Nah, ketika ada perilaku kurangnya hijin personal khususnya adalah di cuci tangan, padahal sementara itu kita gunakan juga untuk menyiapkan makanan ya. Jadi, nanti hijinnya ini termasuk hijin cuci tangan. Apakah sebelum menyiapkan makanan dia cuci tangan atau mungkin pada saat mengolah makanan dia juga menjaga tangannya tetap bersih ataupun pada saat penyajian dia juga sama halnya penyajikan dengan cara yang bersih, Nah, kemudian penyajiannya apakah ditutup dengan tudung saji atau tidak sehingga ini akan mempengaruhi ya apakah lalat bisa nemprok di makanan atau tidak kalau kita dari penyiapan makanan sudah bagus misalnya sudah cuci tangan dan lain sebagainya tapi pada saat penyajian ternyata kita lupa tidak menjaga supaya lalat tidak bisa nemprok gitu ya jadi tidak ditutup misalnya dengan tudung saji sehingga itu juga sama beresiko. Nah, ini untuk tanah karena tadi ya tanah yang tercemar ini juga akan beresiko atau mungkin berefek terhadap pengelolaan makanan ya terutama pada bahan mentah dari makanan tadi. Kemudian perilaku ini juga sama halnya nanti dari si manusianya atau si hostnya ketika dia tidak cuci tangan pun akhirnya dia beresiko dari penularan fekal menuju ke oral. bagaimana manifestasinya ya jadi seperti tadi harusnya sudah bisa kita lihat beberapa manifestasi dari si demam tivoid tentunya karena ada demam di situ ya demam menjadi salah satu manifestasi klinisnya. oke, jadi ini adalah manifestasi klinisnya hampir mirip dengan manifestasi klinis pada demam berdarah atau DHF maka seringkali demam tivoid dan demam berdarah ini dijadikan jadi misalnya ketika ada pasien masuk misalnya dihanusa dokter demam tivoid gitu pasti dihanusa bandingnya kemungkinan besarnya adalah ke demam berdarah atau sebaliknya demam berdarah dihanusa mendisnya pasti dihanusa bandingnya adalah demam tivoid karena ciri khasnya ada yang hampir sama yaitu dia mengalami demam lebih dari satu minggu dan biasanya demamnya juga fluktuatif ya ini naik turun, naik turun seperti itu selain dia demam, pasien juga mengeluhkan nyeri di kepala mengalami kelemahan dan lesu nah ini demamnya punya spesifikasi atau punya ciri khas yaitu meningkat di malam hari dan biasanya turun di pagi hari nah ini seringkali saya temukan ya misalnya mahasiswa hari itu mau ujian di klinik atau di rumah sakit misalnya kemarin dibagi pasiennya adalah demam tivoid pada saat kasus kan biasanya seringkali dibagi sama si E adalah siang hari nah akhirnya pada saat dia pengkajian sore ke malam atau pengkajiannya sore hari biasanya jam 3 jam 4 naik suhunya lagi naik suhunya sehingga dia pasti akan menegakkan diagnosa hipertermi dan malamnya dia sudah siap-siap tindakannya yang berkaitan dengan hipertermi nah lupa bahwasannya ciri khas dari demam tivoid ini sore ke malam dia mungkin demamnya naik tapi pagi hari kemungkinan besar demamnya cenderung turun sehingga tidak ada prepare untuk second opinion untuk tindakan atau alternatif kedua untuk tindakan jadi dia sudah hanya menyiapkan hipertermi eh esok paginya pada saat diukur suhunya normal nah ini benar-benar harus diperhatikan ya ciri khas dari demam yang muncul pada pasien tivoid ya memang demamnya lebih dari 7 hari dan biasanya memang cenderung menikah di malam hari dan turun di pagi hari ini berkaitan dengan aktivitas dari bakteri salmonella itu sendiri yang lebih aktif untuk bekerja di malam hari kemudian gangguan pada saluran cerna salah satu manifestasi klinisnya di mana di gangguan saluran cerna ini manifestasinya macam-macam yang pertama adanya halitosis atau bau mulut jadi adanya bau mulut yang tidak sedap kemudian bibirnya pecah-pecah dan kering kadang-kadang sampai kemerahan gitu ya kemudian adanya meteorismus di mana peristaltiknya atau bising ususnya biasanya suaranya terdengar lebih jelas kemudian lidahnya kotor atau disebut juga koatit tang jadi lidahnya seperti berselaput putih nah ini ada kaitannya dengan sisa makanan yang berikatan dengan bagian dari bakteri salmonella karena kan otomatis karena tadi penularannya fecal oral maka makanan ataupun masuknya kuman itu pasti melalui mulut ya jadi disitu sisa-sisa atau bagian dari bakterinya ada yang tertinggal di lidah kemudian berinteraksi dengan sisa makanan sehingga menyebabkan warna putih di atas lidah ya jadi ada kayak ada selaput putih tapi ini mungkin tidak semua pasien tivoid akan mengalami lidah putih atau lidah kotor ya kemudian selain itu gangguan saluran cerna yang muncul adalah mual adanya mual kemudian pasien jadi tidak nafsu makan nah ini tidak nafsu makan ini selain karena mual yang dialami juga akibat dari lidah kotor tadi ya karena lidahnya tertutup selaput putih itu menyebabkan rasa makanannya kurang enak dan mungkin rasanya tidak nyaman ya untuk makan kemudian adanya pembesaran hati atau hepatomegali ataupun pembesaran limpa atau splenomegali atau lien dan juga adanya nah ini biasanya tandanya ada hepatomegali atau splenomegali ini dirasakan dengan nyari perabaan pada saat perabaan kemudian juga selain gangguan pada saluran cerna kemungkinan manifestasi klinisnya adalah adanya gangguan kesadaran atau biasanya disitu terjadi kondisi pasiennya apatis atau mungkin somnolan tapi tidak semua ya ini bisa jadi muncul pada pasien yang kondisinya kurang baik untuk tivoidnya kemudian munculnya bintik-bintik merah pada kulit atau kita sebut dengan roseola nah ini dapat terjadi karena adanya emboli pada kapiler kulit selain itu juga bisa muncul epistaksis atau mimisan makanya tadi disampaikan bahwa manifestasi klinisnya hampir mirip dengan pasien demam berdera cuma mungkin bedanya di area sini ya di gangguan saluran cerna adanya halitosis kemudian meteorismus lidah kotor nah ini mungkin yang sedikit membedakan dengan manifestasi klinis pada DHF bagaimana patuh fisiologi atau proses perjalanan penyakit dari demam tivoid jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwasannya penularannya ini kan sebenarnya melalui fekal oral ya jadi adanya bakteri Salmonella tiposa tadi dia akan masuk bersamaan dengan proses si hostnya atau manusianya makan dan minum nah pada saat proses makan dan minum inilah si bakteri Salmonella tiposa tadi atau para tipi tadi masuk ke tubuh manusia melalui mulut kemudian masuk ke dalam lambung nah nanti masuk ke dalam lambung ini akan melalui dua proses ada sebagian kuman yang akan hilang atau mati karena dimusnahkan oleh asam lambung ya jadi ini bariernya kan kita kalau kembali lagi belajar tentang sistem imun kan ada pertahanan primer ada pertahanan sekunder nah sebenarnya ini kita punya asam lambung ini juga sebagai pertahanan ya jadi sebagai pertahanan tubuh kita terhadap apa atau imunitas tubuh jadi ketika ada makanan masuk pertama kali akan dihadang oleh si asam lambung tadi kuman untuk yang ini ya bakteri Salmonella tiposa ini ada yang sebagian itu dimusnahkan oleh asam lambung sehingga kumanya akan mati dan tidak akan berlanjut ke proses berikutnya nah sementara itu sebagiannya lagi kalau yang tadi sebagiannya kuman dimusnahkan oleh asam lambung sebagiannya itu masih bisa berjalan ke saluran cerna berikutnya yaitu masuk ke usus halus nah setelah dia masuk ke usus halus dia akan masuk ke jaringan limfoid kemudian dia akan berkembang biak di usus halus nah berkembang biak di usus halus ini nanti akan ada dua jalur ya yang pertama dia akan menyerang fili di usus halus nah fili-fili di usus halus ini kan fungsinya untuk penyerapan makanan ya jadi ini yang diserang oleh bakteri Salmonella tiposa sehingga nanti beberapa pasien dengan tivoid ini peristaltiknya atau bising ususnya ada kedua kemungkinan yaitu yang pertama hiperperistaltik atau peristaltiknya meningkat atau sebaliknya hipoperistaltik atau peristaltiknya menurun nah kalau misalnya hiperperistaltik atau peristaltiknya meningkat maka pasien kemungkinan besar akan mengalami diari karena memang karena penyerapan yang terlalu cepat karena peristaltik yang terlalu cepat justru makanan yang masuk atau mungkin sehari-hari makanan yang masuk ke dalam usus halus tidak sempat diserna tidak sempat diserap oleh tubuh sehingga dia keluar masih dalam bentuk cair seperti itu sehingga dia risikonya kediare sebaliknya apabila hipoperistaltik atau peristaltiknya menurun dia akan berisiko mengalami konstipasi kenapa? karena terlalu kuat penyerapan yang dilakukan oleh si kiri usus tadi sehingga risikonya pasien akan mengalami konstipasi karena dia menyerang usus halus setelah itu dia akan si bakteri akan masuk ke peredaran darah dengan cara bakteremia prosesnya disebut bakteremia kemudian karena dia masuk ke peredaran darah maka si bakteri akan mencapai sel-sel reticulo endotelial system yang termasuk di reticulo endotelial system ini adalah limpa hati yang berhubungan dengan proses pokoknya organ yang masuk ke sistem reticulo endotelial itu adalah organ yang bisa memproduksi sekaligus menghancurkan contohnya hati-hati bisa memproduksi sel darah merah bisa menghancur sebagai tempat untuk penghancuran sel darah merah setelah mencapai sel-sel reticulo endotelial maka kuman akan dilepaskan kuman dilepaskan ini dia bisa kembali lagi masuk ke sistem peredaran darah jadi ini kayak seolah-olah adanya dua siklus yang kedua seperti itu jadi dia masuk ke peredaran darah kemudian dia bisa masuk ke limpa lambung empedu kemudian akan memicu karena tadi karena dia masuk ke lambung akan memicu peningkatan asam lambung nyeri di area limpa dan lain sebagainya sehingga pasiennya enak jadinya mual muntah akhirnya akan menyebabkan nafsu makannya berkurang dan resikonya bisa terjadi gangguan nutrisi yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh nah ini proses masuk ke limpa ini selanjutnya bisa terbagi menjadi empat tahap yaitu di minggu pertama bisa terjadi hiperplasia kemudian di minggu kedua bisa terjadi nekrosis minggu ketiga bisa terjadi ulcerasi perforasi minggu keempat bisa muncul terjadinya splenomegali ataupun hepatomegali nah ini prosesnya ini bisa berkembang sesuai dengan cepat atau tidaknya tata laksana yang diberikan kepada pasien devoid nah ketika terjadi splenomegali maka kemungkinan besar akan muncul masalah resiko tinggi komplikasi oke ya kita masuk ke sini di minggu pertama karena terjadi hiperplasia maka resikonya dia bisa sembuh kalau dia sembuh maka penyembuhannya akan menimbulkan sikatrik sikatrik itu bekas luka kalau kalian habis jatuh ada jaringan parut bekas luka karena adanya sikatrik ini menyebabkan nyari otot sehingga ada intoleransi aktivitas nah ini pun juga bisa menyimpulkan nyari akut oke kita kembali ke sini ya tadi kan ketika si kuman masuk ke usus halus dia akan berkembang biar di usus nah pada saat itu si kuman akan melepaskan toksin atau endotoksin akibatnya akan menyebabkan peredangan yang terjadi pada tubuh kita nah proses peredangan ini nanti yang akan memicu hipotalamus kita terutama di pusat termoregulasi untuk meningkatkan suhu sehingga nanti pasiennya pun juga bisa mengalami hipertermina ini saya ambil dari bukunya Wulandari dan Irawati 2016 oke pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada penderita tivoid atau pasien anak dengan tivoid yaitu pemeriksaan darah tepi atau pemeriksaan darah perifer nanti di sini kalian akan menjumpai hasil yaitu leukocitnya mungkin berkurang atau leukopenia kemudian limfositnya meningkat atau limfositosis aneosinofilia jadi mungkin eosinofilnya juga jumlahnya abnormal kemudian bisa terjadi penurunan hemoglobin atau anemia dan terjadi kekurangan trombosit atau trombositopenia makanya tadi saya sampaikan sekali lagi bahwasannya hampir mirip dengan demam berdarah yaitu adanya penurunan Hb dan juga penurunan nilai trombosit namun nanti yang sedikit membedakan adalah apakah dia betul ke apa namanya tipoid atau DB kalau DB biasanya dari hari ke hari ininya makin turun turun leukocitnya bisa jadi naik tapi kalau untuk pasien tipoid ini leukopenia akan bertahan kemudian selain pemeriksaan darah tepi kita juga bisa lakukan pemeriksaan sum tulang tapi ini mungkin bukan salah satu pemeriksaan yang rutin dilakukan pada pasien tipoid karena memang dari segi pelaksanaannya juga sedikit rumit ini pemeriksaan sum tulang biasanya kalau memang ini dilakukan akan menunjukkan gambaran yang hiperaktif dari sum tulang kemudian biakan empedu ini bisa jadi dilakukan kultur urin ataupun kultur fesis disitu bisa ditemukan adanya salmonella tiposa baik di urin maupun di tinja ini juga bukan pemeriksaan yang rutin dilakukan seringkalinya hanya pemeriksaan darah tepi saja yang dilakukan sama pemeriksaan widal nah ini pemeriksaan widal nanti kemungkinan besar akan dapatkan titer terhadap antigen O yaitu 1 per 200 atau lebih nah untuk titer antigen H meskipun hasilnya tinggi tapi dia tidak bermakna untuk menegakkan diagnosis tivoid kenapa? karena dalam posisi pasien yang mungkin sudah sembuh dinyatakan sembuh dari tivoid pun kadang-kadang titer antigen H masih naik sehingga ini mungkin tidak bisa kita gunakan untuk mendiagnosis atau hanya adalah antigen O oke sekarang kita coba akan lihat komplikasi dari demam tivoid jadi nanti komplikasi dari demam tivoid ini akan ada dua yaitu komplikasi ekstra intestinal dan komplikasi intestinal komplikasi ekstra intestinal itu berarti komplikasi di luar saluran pencernaan jadi untuk komplikasi ekstra intestinal misalnya adalah komplikasi pada paru jadi si bakteri karena tadi prosesnya dia bakteremia jadi menyebar melalui pembuluh darah maka sebenarnya dia bisa nemprok dimanapun makanya tadi harus segera diatasi dengan baik dan makanya tadi pasien tivoid yang pengobatannya tidak sempurna itu menjadi salah satu faktor penularan karena mungkin bakterinya masih belum total hilang dari tubuh si penderita sehingga komplikasinya tadi saya ulangi lagi dia bisa ke organ-organ di luar sistem saluran cerna karena proses penyebaran kumannya melalui pembuluh darah komplikasi pada paru bisa menyebabkan pneumonia bisa empiema atau adanya nanah di dalam paru kemudian ada pleuritik bedakan antara empiema dengan emfisema kalau empiema itu nanah kalau emfisema itu darah dan kemudian adanya pleuritik nyeri pleuritik itu nyeri pada saat bernafas jadi seperti ada gesekan antar pleura sehingga menyebabkan nyeri pada saat menarik nafas kemudian komplikasi berikutnya adalah komplikasi pada hepar dan juga kandung empat dua ini bisa terjadi hepatitis ataupun kolesis tisis atau batu empedu kemudian komplikasi pada darah bisa terjadi anemia hemolytic karena tadi HB-nya rendah kemudian bisa terjadi trombositopenia tadi sudah kita bahas lalu sindrom uremik kemudian sindrom uremik hemolytic selanjutnya di sistem komplikasi di perkemihan atau pada ginjal bisa beresiko mengalami glomerulus nefritis atau peradangan di glomerulus dan nevron pielonefritis dan juga perinefritis selanjutnya komplikasi di ekstraintestinal bisa juga terjadi komplikasi neurosikiatrik yaitu pasiennya bisa mengalami delirium delirium itu bahasa awamnya adalah seperti orang melindur jadi dia posisi terjadi penurunan kesadaran dan pasiennya itu ngremyang atau ngomong karena demam yang tinggi tadi bisa terjadi delirium kemudian meningismus meningitis polineuritis perifer terjadi sindrom guilanbar kemudian sindrom katatonia komplikasi pada tulang bisa berupa osteomielitis bisa berupa osteoporosis bisa berupa spondilitis dan juga artritis oke selanjutnya pada komplikasi kardiofaskuler untuk komplikasi kardiofaskuler beberapa gangguan yang bisa terjadi akibat demam antivoid ini adalah kegagalan sirkulasi misalnya karena adanya renjatan akibat sepsis atau shock septic lalu ada myokarditis kemudian ada thromboflagitis ini adalah komplikasi di ekstra intestinal selanjutnya kita akan lihat komplikasi di intestinalnya jadi di komplikasi intestinal nanti bisa terjadi perdarahan usus karena tadi ya dia akan merangsang peningkatan asam lambung karena tadi sikuman bisa masuk lagi ke lambung sehingga memicu peningkatan asam lambung yang sifatnya korosif karena namanya juga asam dia sifatnya korosif sehingga bisa menyebabkan perforasi di situ di lambungnya atau mungkin perforasi justru di ususnya pun bisa karena bakteri tadi bisa perderahan usus bisa perforasi usus bisa terjadi ileus para titik kemudian apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau penata laksana apa saja yang bisa kita berikan untuk pasien penderita divoid pada anak khususnya yang pertama jelas ini wajib istirahat selama demam hingga berlangsung dua minggu ini karena pasien kita adalah pasien anak-anak jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit kita lihat atau mungkin jendengan sudah pernah masuk ke rumah sakit khususnya di bangsal anak yang anak-anak bisa stand by atau bisa full 100% di tempat tidur anak-anak yang belum bisa ngomong dan berkata anak-anak usia yang mungkin sudah paham dia disuruh istirahat dan atau kebalikannya anak-anak yang belum paham apapun yang kayak masih bayi dia mungkin lebih mudah diatur untuk bisa bed rest di tempat hidup tapi untuk anak-anak yang usia toddler usia preschool itu justru dia mungkin tidak akan betah berada di kanser terus sehingga seringkali sama orang tuanya jalan-jalan kesana-kesini kesana-kesini seperti itu adalah sebenarnya ini menjadi salah satu poin kunci untuk supaya tidak terjadi penyebaran bakteri yang cukup cepat kemudian bisa juga dilakukan tindakan isolasi terutama disini nanti untuk desinfeksi pakaian dan ekskreta karena memang tadi penularannya adalah fekal oral tapi nanti kalau di rumah sakit mungkin Anda tidak akan menemukan pasien Tivoid di isolasi di ruangan khusus tertentu tidak tapi nanti biasanya penderit ruangan itu sudah dibuka berdasarkan kondisi sakit pasien misalnya saya menerima pasiennya ini infeksius berarti nanti mungkin yang satu ruangan sama dia akan yang infeksius semua jangan sampai nanti digabung ada pasien anak infeksius dicampur dengan pasien anak non-infeksius ini berbahaya jadi bisa saling terjadi infeksi silang atau nosocomial infection kemudian pemberian antibiotik seringkali antibiotik yang diberikan adalah kloram venikol lalu yang berikutnya adalah diet yang harus kita berikan adalah diet yang tinggi protein kemudian tinggi kalori dan juga tidak banyak mengandung serap ini penata laksanaan juga tapi saya ambil dari Kemenikas RI pedoman tata laksana tivoid yaitu pertama adalah perawatan umum dan nutrisi nanti disitu meliputi tirah baring sebenarnya hampir sama tirah baring nutrisi terapi simptomatik dan kontrol serta monitor dalam perawatan untuk tirah baring sendiri ini penderita harus tirah baring sempurna nah ini tentunya untuk tadi sudah saya sampaikan yang mencegah komplikasi karena memang bagaimanapun dia sifat penyebaran kumanya adalah bakteria mia ketika sudah masuk dalam tubuh sehingga dia mudah sekali menyebar kemanapun harapannya ketika dia bed rest tiduran itu tidak akan mempercepat proses penyebarannya selanjutnya dari segi nutrisi tadi sudah sampaikan intake harus cukup baik dia nutrisi makanan maupun cairan nah nanti untuk dietnya usahakan yang dia dietnya bisa jadi bisa diet cair bisa bubur runa bisa tim bisa nasi biasa tergantung dari kondisi pencernaan pasien yang kita kelola selanjutnya adalah terapi sintomatik jadi terapinya berdasarkan gejala yang dialami atau dirasakan oleh pasien misalnya pasien mengalami tidak nafsu makan maka kita kasih vitamin menambah nafsu makan misalnya pasiennya demam kita kasih antipiretik atau penurun demam pasiennya mual muntah kita kasih antiemetik atau antimual muntah ini yang disebut dengan terapi simptomatik kemudian kita lakukan kontrol dan juga monitor dalam perawatan disini yang perlu kita lakukan adalah monitoring tanda-tanda vital kemudian monitor intake dan output cairan atau keseimbangan cairan lalu kita lakukan deteksi terhadap adanya komplikasi jangan sampai nanti terlambat jadi harapannya sejak awal atau secara dini komplikasi sudah ditemukan sehingga tidak terlambat untuk pelangganan kemudian kita monitor juga adanya koinfeksi serta efek samping dari pengobatan yang kita berikan dan juga kemajuan dari pengobatan tata laksana berikutnya adalah pemberian antimikroba nah disini setelah ditegakkan diagnosatifoid dengan pasti maka antimikroba ini bisa segera diberikan namun perlu diperhatikan bahwa saya pemberian antimikroba ini pemilihannya harus disesuaikan dengan kuman yang menyebabkan jadi harapannya pilihan antimikrobanya ini harus sensitif terhadap kuman penyebab jangan sampai nanti pilihan antibiotik A padahal sebenarnya dia tidak cocok contoh gampang pilek dikasihnya antibiotik ini kan tidak matching kenapa karena pilek itu penyebabnya virus kalau kita kasih antibiotik ya agak berlawanan harusnya kan dapatnya untuk menghilangkan virus dengan apa antibiotik lebih ke bakteri kemudian pemengobatan dan perawatan komplikasi jadi disitu nanti harapannya komplikasi dari demam tivoid ini bisa terdeteksi sejak awal sehingga perawatan komplikasinya betul-betul tepat sasaran dan tidak mengarah ke kondisi yang lebih fatal lalu tata laksana berikutnya adalah perawatan mandiri di rumah nanti yang perlu kita bekalkan adalah bagaimana hijien perorangan yang baik dan hijien lingkungan yang baik ini perlu kita ajarkan pada pasien dan juga mungkin keluarganya karena pasien anak-anak kan cenderung dari segi pola pikirnya tetap mengikuti tumbuh kembang jadi memang butuh peran orang tua pada saat ini nanti untuk perawatan mandiri di rumahnya kita masuk ke asuhannya pada anak dengan tim void ini nanti mungkin tidak seluruhnya saya masukkan hanya sekilas saja poin-poin apa yang harus kita identifikasi terutama di sini nanti untuk pengkajian ini dari segi identitas ini mayoritas penderita tipoid ini memang prosentase terbesarnya itu umur 10 hingga 14 tahun baru diikuti umur 5 sampai 9 tahun dan selanjutnya terakhir prevalensinya mungkin paling kecil adalah di rentang usia 0 hingga 4 tahun kita perlu kaji keluhannya yaitu adanya demam lebih dari 7 hari mungkin ada gangguan kesadaran dan juga yang jelas gangguan pencernaan pasti muncul mual muntah halitosis lidah kotor nyeri perabaan dan lain sebagainya kemudian riwayat kesehatan dan lingkungan kita kaji apakah di rumahnya ada yang misalnya di lingkungan keluarganya sendiri ada yang menderita tipoid atau tidak sehingga berisiko penularan fekal oral atau mungkin kondisi lingkungannya kurang memadai dan lain sebagainya kemudian tiga riwayat imunisasi kita kaji apakah pasien sebelumnya pernah mendapatkan imunisasi tipoid atau belum dan lain sebagainya lalu riwayat pertumbuhan perkembangan anak dan juga riwayat nutrisi perlu kita kaji nah ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan demam tipoid yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebedaan tubuh bisa terjadi risiko kekurangan volume cairan karena tadi berkaitan dengan mual muntah juga lalu mungkin adanya perubahan persepsi pasiennya mungkin mengalami delirium sehingga pada saat ditanya dia tidak nyambung dan lain sebagainya kemudian bisa terjadi defisit perawatan diri karena pasiennya kan tadi diharuskan bed rest lalu yang jelas terjadi hipertermia untuk intervensinya nanti teman-teman silahkan dibuka buku NOC dan NIC atau mungkin buka buku SLKI dan juga SIKI nah untuk kesimpulannya tadi saya ulas sekilas demam tivoid tadi merupakan penyakit infeksi di saluran cerna yang disebabkan oleh salmonella tivi khususnya saluran cernanya adalah khusus halus kemudian dia gejala klinisnya demam dengan suhu di atas 38 dan biasanya dia lebih dari satu minggu dan demam nya itu ciri khasnya naik turun kemudian muncul gangguan saluran pencernaan tadi ada halitosis bibir kering lidah kotor tertutup selaput putih ujung lidahnya kemerahan nyari perut dan lain sebagainya kemudian tata laksananya prinsipnya adalah tirah baring atau istilahnya cukup nutrisi adekuat obat-obatan simptomatik perlu kita berikan dan juga pemberian antimikroba yang tepat sasaran atau sensitif ini juga perlu kita perhatikan karena ini konteks pasien kita adalah pasien anak maka tidak lupa pada saat kita memberikan tata laksana ke pasien tivoid ini harapannya pelibatan orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan atau kita menggunakan konsep family center care jadi kita benar-benar harus melibatkan orang tua dalam hal perawatan anak dengan demam tivoid oke demikian untuk materi kita pada pagi hari ini apabila ada pertanyaan silahkan terbuka silahkan ditanyakan ke saya ini referensi yang saya pakai untuk materi demam tivoid silahkan nanti bisa ditambah ke pukustakaan yang lain untuk melengkapi materi yang sudah saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi